Polres Simalungun potong hewan kurban 10 sapi dan 4 kambing semua sehat dan layak. Mitra Simalungun, jajaran Polres Simalungun Polda Sumut mendistribusikan puluhan hewan kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini. Total ada 10 sapi dan 4 kambing yang dibagikan, selain diserahkan kepada beberapa pondok pesantren di Simalungun, hewan kurban itu juga diserahkan ke Ketua MUI Kabupaten, pengurus persulukan Serambi Babu Salam yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun. Kapolres Simalungun AKBP Nikolas Deddy Arifianto SHSI KMH mengatakan, seluruh hewan kurban yang didistribusikan dalam keadaan sehat dan layak dipotong. Karena sehari sebelum diserahkan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dengan melibatkan dokter hewan dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Simalungun. Hasilnya seluruh hewan dinyatakan sehat dan siap disembeli, katanya, Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Selain memeriksa, Deddy menambahkan, tim dari Dinas Peternakan itu juga mendampingi proses pemotongan di lingkungan Polres Simalungun, pemotongan dilakukan di lapangan asrama polisi Polres Simalungun Jalan Asahan Pematang Siantar. Tak hanya dihadiri para perwira Polres, pemotongan hewan kurban dilakukan oleh Ustadz Zainal Abidin LC, untuk dagingnya nanti akan didistribusikan ke masyarakat secara langsung, tuturnya. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut yang mendampingin Kapolres Simalungun AKBP Nikolas Deddy Arifianto SH SIKMH, Wakapolres Simalungun Kompol Evianto SH, Kapolsek Sejajaran Polres Simalungun, Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Adiharyono SH, Kasat Samapta Polres Simalungun AKPP Butar-Butar SH, Kasat Tahti Polres Simalungun Ibtu M Nasib serta personel Polres Simalungun. Laporan Redaksi Mitrasi Malungun, Minggu-Tanggal 10 Juli 2022, Sapmuhardi Terima kasih telah menonton!